menghasilkan hasil yang positif lemparan bagi Arema Alvarici pada Adam Alis dikawal dua pemain lolos dia coba memberikan umpan lagi di blok ada juga pemain dari SIS sekarang kita lihat kali ini Udino mencoba melewati kawalan tadi jadi pelanggaran ini dia terinjak kaki Alvarici oleh Delvin Brubino itu dia buat kendangan bebas jatuh dengan pelanggaran wawan kali ini menakmetkan lawan terbaran bagi WSI Semarang sangat dalam pertahanan dari PSIS iya semua pemain ada di area sendiri termasuk Tiano di pekan pertama kesulitannya dan kali ini Alvarici Hilkapitano yang lolos dan mampu muncul dari blindside tidak terlihat finishingnya iya ini umpan yang baik umpan yang baik sebetulnya dari Agel Kamara maksudnya mau di lambung ya Alvarici tapi lambungnya ke samping Valen iya ini bukan seorang striker memang tapi dalam sepak bola tidak ada istilah pemain belakang pemain depan di depan gawang harus bisa memaksimalkan keluar dan lagi-lagi ini memang tipikal fullback kiri yang modern jauh dan sulit bagi keeper berbahaya lagi dengan pot earshot sekarang berikan bola kepada Alvarici Kamara Redondo iya bermain cukup baik Redondo penyelamatan-penyelamatannya cukup penting meskipun juga sempat dua kali oleh Ujil bola diangkat lagi heading tidak marah sempat-sempat ya kasih umpan cantik skin shot Alvarici tutup lagi menghasilkan tetangga penjuru bagi Alvarici 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 Irsyad Jayus Alvarici 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 kapten tim tadi kembali memberikan sebuah upan magis dengan heading ke belakang ada Sergio Silva oh sumber penyakitan bagi PCS iya betul perjuangan yang luar biasa oleh para pemain PCS pada detik terakhir mereka harus merelakan gawangnya kebobolan Sergio menjadi orang yang berada di posisi yang tepat mendorong bola ke dalam gawang ketika Redondo sudah tidak bisa berbuat apa-apa gol yang sangat menyakitkan bagi perjuangan para pemain PCS di lapangan terima kasih